Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya video ini saya kasih judul rekor muri UT ya universitas terbuka ya pergeruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak ya ini ini saya dapat informasinya dari grup dari akun Rustam Abu Bak Abu Bakar kali ya ini ya Rustam Abu Bakar ketutup nih nah pokoknya ini ya nah nomornya ini nah ini teman-teman kita akan coba buka si image nya nah ini rekor Indonesia muri piagam penghargaan museum rekor dunia Indonesia nah nomor nah nomornya teman-teman nih jelas nih nomornya ada ya kan ini bulannya bulan tiga ya 2022 dianugerahkan kepada Universitas terbuka atas rekor perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak Jakarta 11 Maret 2022 sebenarnya berapa sih jumlah mahasiswa UT itu nah teman-teman bisa melihatnya di sini nah di link ut.ac.id garis miring ut dalam angka yang ini nih nanti akan saya sematkan di deskripsi ya apa linknya ini jadi video ini untuk informasi saja sekaligus menyemangatilah untuk teman-teman yang saat ini kuliah di UT bahwa ya harus bangga gitu kan bahwa UT adalah rekor muli rekor muri yang terbanyak mahasiswa nya ya mudah-mudahan selain terbanyak kedepannya jadi jadi terbaik dalam kualitas ya kan amin ya Allah ya rabbal alamin gitu nah berapa jumlah mahasiswa nah ini teman-teman jumlah mahasiswa UT ya dalam angka jumlah mahasiswa Universitas terbuka yang registrasi itu ada 341.956 ya jadi ada 341.956 itu diambil pada tanggal 16 November 2021 itu dari seluruh Indonesia ya teman-teman maaf ini saya mata saya agak apa kelilipan ya itu seluruh Indonesia dan ada di luar negeri juga cabang luar negeri gitu kan ini pakul kini keberdasarkan fakultas tuh kan fakultas FKIP 129 546 kemudian FST 13.000 kemudian visip 109.000 sekian-sekian fakultas ekonomi 85.000 ya pasca sarjana 4000 jadi totalnya 341.000 956.000 ya teman-teman itu berdasarkan fakultas ini pekerjaan apa ya oh ini berdasarkan pekerjaan jadi ya yang masuk UT kan itu didata kan dia pekerjaannya apa masuk UT itu ya ini berdasarkan pekerjaan nih teman-teman berdasarkan pekerjaan itu wah kebanyakan guru ya guru itu ya kebanyakan guru yang masuk UT itu kebanyakan guru ada 128.000 sekian-sekian kemudian ada ASN ya pegawai negeri itu ya ada 31.000 ya pegawai negeri Polri ada nih Bapak-bapak Polri nih Bapak-bapak Polisi ada 12.000 ya jadi Polisi yang masuk UT itu ada 12.000 sekian-sekian TNI ada 118 orang ya kemudian swasta 68.000 ya Wira swasta ada 16.000 sekian-sekian ya bekerja tanpa keterangan bekerja ya 31.000 tidak bekerja 53.000 jadi bisa disimpulkan kalau berdasarkan pekerjaan itu yang banyak masuk UT itu adalah guru saya melihatnya begini teman-teman kenapa yang banyak masuk guru itu guru itu kan banyak yang honor ya honor itu ya udah apa namanya biasanya eh dari SMU pun kalau tidak salah ya itu bisa jadi masuk dari SMU honor di suatu sekolah apalagi sekolahnya terpencil begitu kan itu bener-bener sangat memerlukan guru jadi keluar SMU menghonor di sekolah itu gitu kan apa adanya sambil kuliah menyelesaikan S1 keguruannya ya PG SD atau PG PAUD di UT kenapa mereka para guru-guru memilih UT karena sistemnya luwes ya teman-teman ya terus terang itu jadi nyantai ya itu yang saya alami ya itu nyantai sistemnya nyantai tapi serius ya UT itu begitu ya nyantai tapi serius jadi di UT itu gimana ya kembali lagi ke masing-masing mahasiswa jadinya itu ada yang pintar-pintar banget setelah apa belajar di UT ada yang biasa-biasa saja ya hanya mencari gelar mungkin ya Nah jadi tergantung kita ya teman-teman ya tergantung kita kita apa namanya baca buku nggak kita rajin baca bukunya nggak karena setiap mahasiswa itu dibekali buku wajib hukumnya kalau nggak ada buku itu nggak bakal lulus karena ya syarat dalam setiap semester itu mengikuti ujian dan lain-lain itu buku itu sudah jadi satu paket ya teman-teman itu harus beli buku nah bukunya itu dibaca nggak ya bukunya dibaca nggak kalau nggak dibaca ya udah eh ngalir aja jadinya jadi saya sarankan dibaca ya teman-teman buku itu untuk dibaca ya itu berdasarkan pekerjaan kemudian berdasarkan jenis kelamin itu kebanyakan perempuan teman-teman itu perempuan menduduki 220 orang ya perempuan itu ada 220 orang kemudian laki-laki ada 120 121 orang untuk laki-laki jadi kebanyakan perempuan ya yang masuk UT kebanyakan perempuan barusan saya gini ada ibu saya itu nggak apa berbicara gitu nggak enak kerekaman kemudian ke kepulauan paling banyak mana nih pulau nih Jawa ya ternyata ya Sumatera ada 95 ribu Jawa ada 152 ribu Kalimantan ada 40 ribu Bali ada 7 ribu Nusa Tenggara ada 13 ribu ini sekian-sekian ya saya nggak menyebut akhirnya nih ribet menyebut akhirnya Sulawesi ada 20 ribu Kepulauan Maluku ada 4 ribu Papua ada 6 ribu luar negeri ada 2 ribu sekian-sekian ya jadi yang paling banyak ya Jawa lah 152 ribu sekian-sekian orang kemudian berdasarkan umur nih ya tertarik juga kan berdasarkan umur tuh ternyata yang masuk UT itu lebih dari 25 tahun kebanyakannya ya jelas lah ibu-ibu atau bapak-bapak ibu-ibu kebanyakan kan ibu guru ya yang sudah mengabdi di sekolah terpencil tapi misalkan itu kemarin-kemarinnya waktu jadi apa jadi honorer itu berawal dari misalkan dari sejak keluar SMU gitu kan makanya jadi kebanyakan ya orang-orang tua ya yang sudah masuk UT itu kebanyakan orang tua bisa dilihat teman-teman tuh lebih dari 25 tahun itu ada 163 orang eh eh bukan 163 orang 163 ribu sekian-sekian orang itu yang orang-orang yang sudah tua ya termasuk saya itu ada 163 ribu sekian-sekian itu mendominasi di UT ya kemudian usia 25 sampai 29 tahun ada 72 ribu kemudian usia 30 sampai 34 tahun ada 39 ribu kemudian usia 35 sampai 39 tahun ada 31 ribu kemudian usia 40 sampai 44 tahun ada 18 ribu kemudian aduh lupa saya kenapa bisa salah begini ya salah apa salah melihat simbol ya Allah ya karim itu yang lebih dari mohon maaf ya teman-teman ya mohon maaf mohon maaf dikarenakan tadi nggak konsen ada sedikit gangguan itu yang lebih dari 44 tahun itu yang paling kecil itu ada 14 ribu itu yang kurang dari 25 tahun yang paling banyak mohon maaf tadi tidak konsen saya ya ada sedikit gangguan di lingkungan jadi yang terbanyak di UT ya saya ralat ya yang tadi saya ralat ya saya ralat yang terbanyak di UT itu adalah yang usianya kurang dari 25 tahun ini bener-bener gimana ya kayak gimana ya nggak nyangka saja gitu kan karena UT itu kalau di wilayah saya ya itu tempat kuliahnya bapak-bapak dan ibu-ibu ternyata anak muda kebanyakan ya ternyata anak muda kalau dijumlahkan dari semua wilayah itu yang kurang dari 25 tahun ada 163 ribu orang mohon maaf tadi saya ralat ya tapi tidak saya tutup videonya tidak saya cut videonya udah nggak apa-apa ngalir aja yang jelas saya sudah minta maaf bahwa saya tadi ada sedikit gangguan eh suasana jadi tidak konsen jadi saya ralat bahwa yang kurang dari 25 tahun itu yang paling banyak eh kuliah di UT itu ya 163 ribu kemudian jenjang pendidikan nih yang banyak yang mana oh yang banyak D4 dan S1 ya untuk diploma tiga itu ada 5000 sekian sekian kemudian ada sarjana eh D4 dan S1 ada 30 333 ribu kemudian magister ada 3000 hampir mendekati 4000 ya 3,9 kemudian doktoral ya S3 ya S3 ada 87 orang ya magister ada 3000 ya ada D2 ya desa eh S1 S2 S3 nah gitu ya udah kemudian ini berdasarkan luar di luar negeri nih yang paling banyak dimana nih luar negeri Brunei eh bukan Hongkong ya eh bukan bukan Hongkong yang terbanyak itu di Malaysia Malaysia nih banyak berarti yang kerja di Malaysia itu pada kuliah ya di UT Malaysia ada 915 orang nah data lengkapnya ini teman-teman ya nanti kan saya kasih link linknya kan di deskripsi Afrika Selatan ada 1 Algezair ada 1 Amerika Serikat ada 5 Australia ada 8 Bangladesh 2 Belanda 6 Belgia 2 Brunei 7 7 Cina 7 Denmark 1 Ecuador 1 Finlandia Hongkong 232 India 2 Inggris 7 Iran 1 Italia 1 Jepang 177 Jerman 15 Kanada 6 Korea Selatan 201 Korea Utara 1 Kuwait 2 Laos 2 Malaysia paling gede 915 orang yang kuliah di UT Marokko 0 0 ya Marokko ya Mesir 14 Namibia 1 Norwegia 2 Oman 10 Perancis 1 Filipina 5 Polandia 5 Qatar 52 Republik Ceko 4 Rusia 3 Saudi Arabia 127 oh itu para itu ya para pekerja di Saudi ada yang kuliah ya ada yang kuliah juga Singapura 169 Spanyol 1 Sudan 6 Swiss 0 Taiwan 165 Thailand 3 Turki 9 Uni Emirat Arab 16 Yunani 3 nah begitu teman-teman ada lagi nggak nih kategorinya UPBJC UT ya nah ini nih dilombakin nih paling gede yang mana ya wah paling banyak ini Jakarta ya paling banyak Jakarta ya Jakarta ada 29 ribu orang wah paling banyak Jakarta nih saya akan bacakan deh paling banyak Jakarta ya 29 ribu orang mahasiswa ya paling banyak Jakarta ya Banda Aceh 3 ribu sekian-sekian Medan 12 ribu eh Medan ya oh bukan oh iya masih kalah sama Jakarta Medan 12 ribu Batam 9 ribu Padang 6 ribu Pangkal Pinang 7 ribu Pekanbaru 8 ribu Jambi 7 ribu Palembang 16 ribu Bengkulu 7 ribu Bandar Lampung 17 ribu Jakarta 29 ribu mantap ini Jakarta ya Serang 8 ribu Bogor 15 ribu Bandung 12 ribu Purwokerto 11 ribu Semarang 13 ribu Surakarta 8 ribu Yogyakarta 11 ribu Pontianak 11 ribu Palangkaraya 5 ribu Banjarmasin 5 ribu Samarinda 13 ribu Tarakan 4 ribu Surabaya 17 ribu Malang 14 ribu Jember 10 ribu Denpasar 7 ribu Mataram 3 ribu Kupang 9 ribu Makassar 5 ribu Majene 4 ribu Banyak Palu 2 ribu Kendari 3 ribu Menado 3 ribu Gorontalo 1 ribu Ambon 2 ribu Jayapura 4 ribu Ternate Seribu Sorong 1 ribu Ini saya nggak nyebutin belakangnya ya Ini ribet kalau di Di apa dibaca belakangnya Kan itu maksudnya kayak misalkan Sorong 1 ribu Padahal kan 1.700 tuh 1.760 Jadi saya nggak dibaca deh di belakangnya Ribet Layanan luar negeri 2 ribu ya Terus Apalagi nih Program study ini Program study apa yang paling Banyak di UT Tuh kan ternyata Yang paling banyak di UT itu adalah Ibu guru dan bapak guru Guru SD ya teman-teman yang paling banyak ya Yang paling banyak itu guru SD Ada 92 ribu Oh ya makanya tidak salah itu Saya itu nyebutnya begini Kemarin-kemarin UT itu Universitas para guru Emang bener Jadi ada 92 ribu Mahasiswa Yang jadi guru Ya mungkin ini ya udah jadi guru Tapi ya Honorer ya Honorer Kemudian masuk Masuk UT nya memang Dengan ijasa SMU Gitu kan tuh Wow 92 ribu teman-teman Nih Nih kalau Kalau kita baca ya Nih Oh jangan dibaca deh Ribet banget dibacanya ya Yang jelas begitu informasinya ya Jadi yang paling gede itu guru Terus yang kedua Manajemen ya Manajemen gede itu Saya kan ilmu komunikasi Sedikit gak ya ilmu komunikasi Coba lihat Ilmu komunikasi Ilmu komunikasi sedikit 13 ribu ya Yang jelas yang paling gede itu Ya Guru ya Yang paling gede guru Yang paling banyak itu guru Kemudian Yang kedua Itu manajemen Kemudian yang ketiga Hukum ya Hukum itu biasanya Itu Polisi ya Bapak-bapak polisi Itu biasanya Mengambil hukum ya Dikanakan supaya Supaya Ngeklop gitu Dengan pekerjaannya Yaitu Membedangi Hukum Ya kan Supaya paham gitu Dalam hal menindak Dan lain-lain Kan itu hukum Kebanyakan itu Polisi itu Ngambil hukum ya Ya saya lihat begitu gitu Kebanyakan bapak-bapak polisi itu Ngambil hukum gitu Saya ngambil ilmu komunikasi ini Teman-teman Jadi teman-teman Kalau misalkan mau baca Ya mau lihat Itu nanti linknya akan saya sematkan Di deskripsi ya Nanti teman-teman lihat saja sendiri Kemudian ini adalah Pertanggal 16 November 2021 Demikian ya teman-teman Yang bisa saya sampaikan Ini judulnya Judulnya Tentang apa Mahasiswa perguruan tinggi negeri Terbanyak Ini malah ngomong Emang klop ya Gak apa-apa ya Saya ngomongin ini Karena kan judulnya emang begitu Ya kan Demikian teman-teman Yang bisa saya sampaikan Jangan lupa untuk subscribe channel Langsungvira.com ini Karena Informasi-informasi menarik Dan penting Tentang UT Ya Akan saya coba Post di sini Ya Jadi teman-teman Jangan lupa untuk subscribe channel Langsungvira.com ini Kemudian Kalau misalkan dirasa Oh ternyata konten-konten Langsungvira.com Bermanfaat nih Ya udah di share saja Oleh teman-teman Di share Ke media sosial Teman-teman Ke Facebook Ke Instagram Ke grup WA Ya silahkan di share ya Ya supaya banyak manfaatnya Nanti teman-teman yang Ingin mengetahui Nanti akan Setelah video ini Saya akan coba membahas Banyak membahas Tentang Tuton Tutorial online Karena kan sebentar lagi Itu Tuton Jadi saya akan coba Membahas Lebih detail Lebih banyak Tentang Tuton Setelah video ini Ini intermezzo saja Untuk Konten ini intermezzo Untuk menyemangati Teman-teman Yang ada di UT Gitu ya Subscribe-nya ya teman-teman Subscribe channel Langsungvira.com Share Ke semua media sosial Yang teman-teman punya Akun teman-teman punya Akun media sosial Yang teman-teman punya ya Terima kasih Telah menyimak Dari awal sampai akhir Terima kasih Terima kasih Teman-teman semuanya Sukses untuk teman-teman semuanya Persiapan Ya persiapan untuk Tuton kan Sebentar lagi Itu tanggal 18 April Persiapkan segala macamnya Nanti akan coba saya Buikin video tentang Hal-hal apa saja Yang perlu disiapkan Untuk menghadapi Tuton Saya akan Tengkom dulu Apa-apa yang harus disiapkan Begitu kan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh